Terima kasih. Wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du min ahkami naumis sa'im. Hukum tidurnya orang yang berpuasa. Al-awwal manna ma jami'an nahar sahasawmuhu. Hukum yang pertama barang siapa yang tidur sepanjang hari, sah puasanya. Karena tidur itu tidak hilang dengannya al-ihsas indera. Dan siapa yang dia pingsan sepanjang hari, maka dia yaqdi, dia menggantikan puasa pada hari tersebut. Karena pingsan itu, dengan pingsan indera itu hilang secara keseluruhan. Tidak seperti tidur yang masih bisa menangkap indranya. Dan tetap harus dia dengan niat sebelumnya, berdasarkan Bahwasannya amalan itu tergantung dengan niat-niatnya. Dan bahwasannya setiap orang itu akan mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya. Yang kedua Bahwasannya orang yang berpuasa Kalau dia bermimpi, itu mimpi basah, di siang hari di bulan Ramadan Ketika dia berpuasa, dan dia mandi, kemudian dia mangi, maka puasanya tetap sah. Dan tidak memadratkan dia Karena dia melakukannya bukan karena ikhtiar, karena keinginan dan kesengajaan dia. Dan tidak ada keinginan ketika dia terjadi hal itu pada dirinya. Tidaklah Allah SWT membebani suatu jiwa kecuali dengan sesuai dengan kemampuannya. Hukum yang ketiga Kalau seorang yang berpuasa Dia terbangun Di pagi hari dalam keadaan junub Maka puasanya sah. Yaitu ketika matahat fajar Fajar yang kedua Waktu subuh sudah masuk Kemudian dia Dalam keadaan junub Apakah dikarenakan dia menggaul istrinya Atau karena dia mimpi Kalau dia sudah menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang mengatakan Dan dia sudah berniat sebelum matahari atau sebelum fajar terbit Lima sabata fi sahihain min hadithi Aisyah wa umni salamah Berdasarkan Hadis yang Hadis Aisyah dan umni salamah yang terdapat di dalam sahihain Yudri kuhul fajar Mereka berdua mengatakan Yudri kuhul fajar Wahuwa junubun min ahlih Tumma yakta silu wayasum Yaitu masuk waktu fajar Rasulullah s.a.w. masuk waktu fajar Dan beliau dalam keadaan junub Ya dikarenakan mendatangi keluarganya Kemudian beliau mandi Dan berpuasa Dari Aisyah r.a.w. beliau berkata Dahulu nabi s.a.w. Yudri kuhul fajar Beliau masuk pada waktu fajar Di bulan ramadhan Yudri kuhul fajar fi ramadhan min gairi hulmin Yaitu beliau dalam keadaan junub Bukan karena mimpi Maka beliau mandi dan berpuasa Walaubu muslim Karena Rasulullah s.a.w. Yudri kuhul fajar fi ramadhan Wahuwa junub min gairi hulmin Fayaktasil wayasum Demikian juga pada lafad imam muslim Rasulullah s.a.w. bersabda Atau dahulu Rasulullah s.a.w. Ya masuk pada waktu fajar Di bulan ramadhan Dalam keadaan junub Bukan disebabkan oleh mimpi Disebabkan mendatangi keluarganya Beliau mandi dan kemudian beliau berpuasa Dan ini yang ditunjukkan oleh hadith Inilah yang benar Yang mana ini adalah pendapatnya Jumhur ulama Ada perbedaan pendapat Libat di tabi'in Bagi sebagian tabi'in Bahwasanya Tidak ada puasa baginya Yaitu bagi siapa Bagi mereka yang ketika masuk fajar Waktu fajar Dia dalam keadaan Dia dalam keadaan junub Maka tidak ada puasa baginya Tapi junghur Dan berdasarkan hadith Hadith yang sahih menunjukkan Bahwasanya Selama dia sudah berniat sebelumnya Dan tidak makan dan minum sebelumnya Tidak ada Maka dia sah puasanya Dia boleh mandi setelah Setelah terbitnya fajar Kemudian khilaf ini Terangkat artinya Hilang perbedaan pendapat ini Dengan rujuknya Orang-orang yang menyisih dari Dia dari perkataan Atau pendapatnya Kemudian tetaplah Ijma' Akan Apa yang ditunjukkan oleh hadith Yaitu Sahnya puasa orang yang bangun Atau Masuk waktu fajar Dalam keadaan junub Perempuan yang haid dan nifas Ketika Selesai Atau Stop darahnya Selesai dia dari Haid dan nifasnya Yaitu sebelum fajar Kemudian Setelah Terbitnya fajar Dia belum mandi Maka tetap sah puasanya Wallahu'l-Mafiq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax